Dan inilah CNN Indonesia Today Rabu 4 Juli 2018 lengkapnya. Kita ke informasi pertama, tim gabungan telah menghentikan evakuasi perumpang kapal motor Lestari Maju yang karam di perairan Pulau Pabading, Kabupaten Kepulauan Selayar. Seluruh perumpang kapal telah dievakuasi ke daratan. Hingga pukul 1 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah, total korban meninggal sesuai data kepolisian Polres Selayar berjumlah 29 orang. Ada pun manifest penumpang kapal berjumlah 139 orang, sebanyak 34 diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit Hayung Selayar. Sedangkan 53 orang dirawat di puskesmas Parangiah dan 43 orang lagi dirawat di puskesmas Batang Matan. Tim mengaku masih melakukan penyisiran untuk mencari korban yang kemungkinan hanyut atau tenggelam. Jadi sesuai di mini-base, 136 ditambah 3 mobil, 3 motor, ini tadinya 139 ditulis. Tapi sebenarnya 136, Pak. Motor 18 unit, mobil pribadi 14 unit, mobil besar, yang ini kan pergolongan, ada namanya golongan 5, 8 unit. Kelangan 6, 4 unit, 2 buah usiaian bis.